Intro Shalom, teman-teman mudah Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan ini menjadi satu pembelajaran Saya seringkali menemukan Orang yang sebenarnya saling mencintai Saling menyukai Namun mereka tidak bersatu Tidak menjadi sepasang kekasih Kenapa? Karena kurangnya kepekaan Si cewek kurang peka melihat perasaan si cowok Si cowok juga kurang peka melihat perasaan si cewek Jadi mereka masing-masing mengira bahwa dia tidak mencintai ini Ini tidak mencintai dia Jadinya salah menilai Nah saya berharap apa yang coba saya bagikan ini Membantu teman-teman mudah Untuk tajam dalam menilai seseorang yang menyimpan perasaannya ke kamu Oke? So, berikut Lima tanda kamu dan dia Menyimpan perasaan Tapi ditutup-tutupi Ya ada banyak alasan Kenapa ditutup-tutupi Mungkin Yang pertama mungkin masa lalu Yang kedua Ada kekhawatiran, ketakutan bahwa bisa tidak membahagiakan Itu mungkin juga merasa minder Pesimis Jadi ada banyak alasan untuk menutupi perasaan itu Tapi apapun itu Kita coba konsen untuk membahas Tanda dia menyimpan perasaan Tapi menutupinya Yang pertama Sama-sama senang Baik kamu dan dia Sama-sama senang Saling melirik ataupun menatap Jadi Waktu kamu tatap dia Dia juga balik menatap kamu Tapi Kamu tidak bisa menerjemahkan Arti daripada sebuah tatapan itu Terus kemudian Kamu tidak berani Untuk jujur Terhadap apa yang kamu rasakan Jadi Orang kalau melirik menatap Berbeda Orang yang menatap Dengan tidak ada perasaan Dengan orang yang menatap ada perasaan Itu berbeda sekali Kelihatan dari Raut wajahnya yang tersenyum Terlihatan dari Sorotan matanya yang Penuh bahagia Penuh harapan Itu tanda Kamu menyimpan perasaan Dia menyimpan perasaan Tapi keduanya saling menutupi Come on Jadilah dewasa Dapatkan apa yang diinginkan hatimu Apalagi berbicara tentang Pasangan hidup Apalagi berbicara tentang Kamu suka Dia suka Jadi coba Dibicarakan Sebagai Orang dewasa Ya siapa tahu kalian berjuduh Ya Itu yang pertama Lalu yang kedua adalah Sama-sama senang Stalking Social media masing-masing Jadi Si cowok Stalking social media Si cewek ini Si cewek ini juga sama Stalking social media Si cowok ini Jadi Ada perasaan yang sama Sama-sama sayang Dan ada Tindakan yang sama Menunjukkan Rasa sayang tadi Jadi si cowok Fotomu yang kemarin Yang hari ini Yang Minggu lalu Bulan lalu Tahun lalu Dia stalking Bukan cuma dia stalking Dia like Dia komen Bukan sekedar cowok aja Si ceweknya juga Dia like Dia komen Foto yang hari ini Yang lalu Sebulan lalu Setahun yang lalu Ceknya juga like Dia ceknya juga komen Jadi mereka saling Nge-like Saling meng-comment Nah Ini tanda yang jelas Apalagi komen-komennya itu Komen-komen yang istilahnya Seperti bahasa bahwa Aku itu suka loh Aku itu sayang loh Tapi kurang kepekaan Dalam menilai Nah saya berharap Yang kedua ini Dapat membantu Teman-teman Untuk menilai Apakah kamu Dan dia Menyimpan perasaan Yang sama Tapi ditutup-tutupi Itu penting banget Itu yang kedua Nah lanjut Yang ketiga adalah Tanda kamu Dan dia menyimpan perasaan Tapi ditutupi Adalah Masing-masing Senang Mendengarkan Ketika ngobrol Jadi ketika Si cowok Ngobrol Maka si ceweknya Senang Mendengarkan Atau sebaliknya Ketika si ceweknya Ngobrol Atau ngomong curhat Berkeluh kesat Maka si cowoknya Pendengar yang baik Jadi kalian Sama-sama Pendengar yang baik Kalian kalau ngobrol Lima jam Enam jam Kayaknya cepat Kayaknya gak kerasa Itu waktu Karena apa Didorong oleh Perasaan tadi Jadi Pentingnya Teman-teman muda Untuk menilai ini Memang teman kita Memang teman kita Mau mendengarkan kita Ngomong Tapi Tidak menjamin Dia bisa mendengarkanmu Sampai lima jam Temanmu Gak bisa menjamin Dia bisa mendengarkanmu Setiap waktu Atau setiap hari Gak menjamin Tapi kalau dia Ada rasa Dia mencintaimu Maka dia senang Mendengarkanmu Mau berapa jam Mau berkali-kali Mau berapa hari Dia senang Mendengarkan Kamunya Untuk itu Pentingnya Kita Bisa Menilai Dan ingat Mendengarkan Disini Bukan cuman Masuk dari telinga ini Baru Keluar dari telinga ini Bukan Bukan sekedar itu Kata-kata Mendengarkan disini Artinya Mendengar Lalu kemudian Mengerti Apa yang dibicarakan Lalu Memberikan solusi Sehingga Masalah itu Bisa Diselesaikan Jadi itu yang ketiga Sama-sama senang Mendengarkan Ketika ngobrol Saya ingat Ketika dulu Saya semester Tiga Atau semester Empat Saya berpacaran Saya ingat Saya ngobrol Jam Lapan Jam Jam Sembilan 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 Malam Sampai Jam Enam Pagi Bayangin Jadi dari Handphone Full Sampai Handphone Dicas Ditelepon Lagi Pokoknya Gak tahu Sampai berapa jam Mungkin Delapan Jam Dan itu Enggak Kerasa Jadi Seni Mendengarkan Ini Datang Ketika Orang Saling Menyukai Maka Dia mau Mendengarkan Jadi Coba Nilai ini Teman-teman muda Seberapa Sering Dia mau Mendengarkan Kamu Seberapa Sering Dia mau Kamu Ajak Telepon Sampai Berjam-jam Dari situ Bisa Dinilai Teman-teman Itu Yang ketiga Yang keempat Tanda Kamu Dan dia Menyimpan Perasaan Tapi Ditutupi Yang keempat Adalah Sama-sama Memuji Dan mendukung Artinya Keduanya Baik Si cowok Mendukung Si ceweknya Memuji Si ceweknya Ataupun Si cewek Memuji Si cowok ini Mendukungnya Dan ingat Memuji Di sini Bukanlah Pujian-pujian Kosong Bukanlah Pujian-pujian Yang berlalu Begitu saja Tapi Pujian di sini Adalah Pujian Dalam bentuk Apresiasi Jadi teman-teman Muda Engkau Mengapresiasi Apa yang Dia kerjakan Engkau Mengapresiasi Apa yang Dia rencanakan Engkau Mengapresiasi Apa yang Menjadi Cita-citanya Dan Engkau Juga Mendukungnya Sebaliknya Pasangannya Juga Mendukung Kamu Juga Mendukung Dia Juga Mendukung Sama-sama Mendukung Karena Waktu Kita Mendukung Ya Waktu kita Mendukung Itu Membangkitkan Semangat Membangkitkan Tenaga yang Baru Dan Kita Merasa Dihargai Ataupun Dihormati Jadi Pentingnya Mendukung Jadi Coba Cek Seberapa Sering Dia Memujimu Coba Cek Seberapa Sering Dia Mendukungmu Ya Itu Yang Keempat Nah Yang Terakhir Yang Kelima Sama Sama Saling Memprioritaskan Sekalipun Si Cewek sibuk Ataupun Si Cowoknya Sibuk Sama-sama Sibuk Tapi Tidak Menjadi Alasan Untuk Mengabaikan Perasaan Jadi Memprioritaskan Sekalipun Ada rapat Tapi Begitu Ada chat Dari dia Ada telpon Dari dia Secepat Mungkin Dibalas Secepat Mungkin Diangkat Itu Telpon Sebaliknya Juga Demikian Pokoknya Keduanya Saling Memprioritaskan Dan Selalu Berusaha Punya Waktu Ya Punya Waktu Untuk Ngobrol Untuk Sharing Dan Lain Lain Jadi Kerinduannya Juga Sama Kerinduannya Juga Sama Bagaimana Perasaan Itu Bisa Tersampaikan Sekalipun Tidak Ngomong Langsung Sekalipun Ditutupi Tapi Berusaha Untuk Menyampaikan Nah Repotnya Adalah Gak Semua Orang Pekah Gak Semua Orang Pekah Jadi Saran Saya Kalau Kamu Punya Perasaan Dengan Seseorang Apalagi Laki Laki Kamu Ngomong Aja Sampaikan Aja Itu Lebih Penting Itu Lebih Baik Oke Tetap Semangat Tetap Antusias Hari ini Hari yang Luar Biasa Hari yang Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God bless you